Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman kita lanjutkan tutorial iReelsBot Tools yang memudahkan teman-teman untuk posting video Reels ke banyak akun Facebook dan Instagram secara otomatis Dan kali ini kita akan lanjutkan tutorialnya untuk pembuatan bahan posting Nah disini ada beberapa yang perlu teman-teman siapkan Yaitu kata kunci yang akan kita gunakan untuk bahan caption Hashtag juga akan jadi bahan caption dan link ini kita juga masukkan ke caption Dan juga tentunya video Nah video ini satu video bisa di upload beberapa kali ya teman-teman Oke disini satu bahan juga bisa kita gunakan untuk banyak akun Nah teman-teman bisa buka iReelsBot teman-teman Dan kemudian silahkan masuk ke bagian auto posting Nah silahkan pilih project disini Coba oke ada akun teman-teman yang sudah dimasukkan Dan bahan postingnya masih kosong Berarti teman-teman belum pernah membuat bahan posting Untuk membuat bahan posting teman-teman bisa langsung klik buat bahan posting disini Nah oke disini ada template bahan posting iReelsBot Teman-teman bisa buka Oke maka terbuka Excel seperti ini Dan pertama ya adalah kita isi pad video Jadi teman-teman bisa masukkan videonya kesini Misalnya ini adalah video saya Saya sarankan videonya teman-teman rename dulu dengan kata kunci contohnya seperti ini Oke Untuk mendapatkan pad videonya teman-teman pencet shift di keyboard Tahan klik kanan dan copy aspect Karena satu video kita akan pakai beberapa kali Teman-teman bisa seperti ini ya Nah jadi Lihat di belakang ini kan mp4 harusnya Ke bawah jadi 5, 6 Nah ini kopasnya begini aja teman-teman Oke jadi kopasnya pastikan betul Ini misalnya saya akan membuat 5 baris aja ya 6 baris sorry 6 baris seperti ini Dan kemudian untuk kata kunci ya Disini saya akan isi Tiap baris itu kata kuncinya berbeda Contohnya Tasbih Kaukah Asli Nah yang bawah ini apa? Kita bisa riset di Google ya Jadi teman-teman boleh buka Google seperti ini Kemudian coba ketik disini Tasbih Kaukah Asli Spasi Nah ini ada Turki Arab Berarti disini bisa Tasbih Kaukah Asli Turki Tasbih Kaukah Asli Arab Nah kemudian Harga Tasbih Kaukah Asli Arab Kemudian apalagi disini Tasbih Kayu Kaukah Asli Jadi satu video ini akan menyebar kebanyak kata kunci nanti teman-teman Kasiat Tasbih Kaukah Asli Nah kemudian untuk short link teman-teman isi dengan link afiliasi teman-teman ya Atau link ke produk teman-teman Oke saya akan ambil link saya disini ya Nah ini linknya saya kopas Ini link yang mengarah ke toko saya Jadi nanti trafficnya masuk ke toko ya Nah seperti ini teman-teman Oke untuk mendapatkan short link ini ada di video sebelumnya ya Kemudian untuk hashtag ya teman-teman bisa Ini Tata kunci ini dijadikan hashtag Untuk memudahkan memasukkan kata kunci ini jadi hashtag Teman-teman bisa Lakukan ini ya Ini di copy dulu Kita buka notepad ya Notepad Nah disini Kemudian spasinya kita hilangkan Caranya Pencet ctrl dan h di keyboard Nah kemudian fan word ini diisi dengan spasi Dan replace dengan hilangkan replacenya Gak ada sesuatu ya disini Kosong Replace Maka spasinya hilang Kita tinggal tambahkan aja disini Hashtag 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 seperti ini Nah sudah jadi kita kopas Masukkan disini teman-teman Dan apakah teman-teman ingin menjadwalkan atau tidak Ya Kalau teman-teman ingin menjadwalkan formatnya seperti ini ya Jadi harus persis dengan ini Tanggal Bulan Dan tahun Dipisahkan dengan garis miring Untuk menuliskan teman-teman bisa kasih petik dulu ya depan Contohnya sekarang tanggal 4 ya Kita mau jadwalkan mulai tanggal 5 ya teman-teman misalnya Nah disini 05 Kemudian 04 Atau 4 seperti ini 2024 Berikutnya tanggal 6 Berarti depannya 6 Karena saya ingin menjadwalkan jadi disini diisi yes Kalau tidak dijadwalkan isi dengan no Nah jamnya saya ingin memposting ini di jam 6 pagi Jadi isi dengan 06 Pakai tanda petik dulu ya teman-teman 06 seperti ini Kemudian semuanya 06 Jadi kopasnya seperti ini teman-teman Oke 06 semua Ini 0 0 Nah jadi setiap jam 06 0 0 Kasih tanda petik dulu 0 0 Nah seperti ini teman-teman Oke ini agar tetap 0 0 Kita tulisnya seperti ini Tarik ke bawah Jeda tiap postingan saya akan buat 30 detik ya Seperti ini Oke Sampai disini teman-teman bahan saya sudah siap Kita tinggal simpan aja File Save as Browse Nah simpannya di folder bahan posting ini Ireels for database bahan posting Formatnya Save as tipenya diganti csv, delimited Nah ini csv, delimited Kemudian disini kita ganti nih Misalnya tadi adalah Tasbih Kaukah Asli Nah seperti itu aja Klik save Jadi kita close Ya dan kemudian kita lihat di robotnya Apakah dia sudah muncul Belum ya Nah kalau belum tinggal kita reload aja robotnya Oke Klik ok Dan teman-teman bisa lihat disini Auto posting Aksesoris Kaukah Kita pilih bahannya Sudah bisa ya Seperti itu Silahkan teman-teman ikuti tutorial ini Untuk membuat Bahan postingnya Semoga dimudahkan Dan kalau ada pertanyaan Tanyakan di grup support kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh